Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Lubis disini Saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari ayah bunda Ada salah seorang ibu yang bertanya tentang Seperti apa pengasuhan anak ketika anak ini diasuh seorang diri oleh ibunya Atau biasanya dikenal dengan istilah single parent Karena salah satu yang kemudian perlu diperhatikan dalam pengasuhan itu kan adalah peran ayah Peran ayah yang seringkali memang tidak bisa digantikan oleh apapun Ada pernyataan dari seorang ibu yang kemudian mengatakan Saya saat ini sejak saya berpisah dengan suami saya Maka saya memainkan peran Selain sebagai ibu saya juga sebagai seorang ayah kata beliau Namun ayah bunda sesungguhnya kalimat ini tidak sepenuhnya benar juga Karena memang yang kita perlu fahami Seorang perempuan model pengasuhannya adalah tetap saja perempuan Kemudian seorang laki-laki model pengasuhannya juga adalah laki-laki Sehingga tidak bisa digantikan peran ayah itu dengan apapun Namun Satu hal yang perlu kita sadari adalah ketika seseorang menjadi single parent Tentu ini bukan pilihan Tidak ada seorang pun yang antara kita yang tentu ingin menjadi seorang single parent Namun garis takdir seseorang bisa saja membuat seseorang itu menjadi single parent Entah itu kemudian berpisahnya karena perceraian atau kematian Dan berikutnya yang perlu kita sadari adalah Ketika seseorang menjadi single parent ini pun ini menjadi sebuah takdir dari Allah Dan setiap yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah semuanya bersamanya ada kebaikan Ada maksud baik Allah untuk itu Diberikan episode hidup itu kepada kita adalah untuk membaikan kita Sehingga ayah benar ketika kita menjadi seorang single parent Seperti apa pengasuhan anaknya Bagaimana kemudian membesarkan anak oleh seorang ibu yang mungkin seorang diri Kita bisa lihat langsung seperti apa Proses pendidikannya Rasulullah Muhammad SAW Yang kita ketahui bersama bahwa beliau sebelum lahir pun sudah menjadi seorang anak yatim Ayah beliau meninggal saat beliau berada di dalam kandungan ibunya Jadi ketika Rasulullah lahir ke dunia ini Beliau hanya memiliki seorang ibu Dan saat itu kita lihat seperti apa Pengasuhan Nabi Muhammad di masa awal Usia 0 sampai 5 tahunnya Nabi Muhammad diasuh oleh sebuah keluarga Di dalam sebuah keluarga yang sangat baik Itulah yang kita kenal sosok ibu susunya Rasulullah Yaitu Halimatus Syadiah Beliau adalah seorang perempuan yang hanif Begitu juga pasangannya Jadi 5 tahun pertamanya Rasulullah itu Mendapatkan sosok ayah juga Tidak hanya sosok ibu Setelah 5 tahun pengasuhan Rasulullah bersama Halimatus Syadiah Kemudian Rasulullah dikembalikan kepada ibunya Dan setelah itu Di tahun ke-6 ibu beliau wafat Rasulullah kemudian kembali Dilanjutkan pengasuhannya oleh kakek beliau Dan sampai usia Rasulullah 8 tahun Kakek beliau kemudian wafat Dilanjutkan oleh paman beliau Sampai kemudian Rasulullah menjadi seorang dewasa Bahkan kemudian paman beliau wafat Justru ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan Rasul Ayah bunda Dari sini kita bisa melihat Seperti apa kemudian sosok ayah Peran laki-laki dalam pengasuhan Rasulullah itu Sangat erat Jadi paman beliau itu mengajarkan beliau tentang bagaimana berbisnis Bagaimana kemudian diajarkan dulu Ada bagian episode dalam hidup Rasulullah itu Sebagai seorang penggembala Bahkan kemudian melakukan perjalan-perjalan internasional itu bersama paman Lalu seperti apa hari ini Yang bisa kita lakukan ketika Kita ingin membesarkan anak kita Dan kita tidak ingin kemudian Anak kita itu berkembang tanpa peran ayah Maka bisa kita ambil Seperti apa yang kemudian dijalani oleh Rasulullah Dengan mencari sosok laki-laki Atau sosok ayah Yang berada di lingkaran keluarga terlebih dahulu Jadi bisa orang tua kita kalau masih ada Ayah kita Kalau tidak ada berarti adik-adik kita Atau kakak kita berarti paman dari anak-anak kita Dari lingkaran terdekat dulu Jadi dari sini bisa berinteraksi dengan anak kita Sehingga tetap ada peran ayah itu bisa dapatkan Kalau misalnya tidak cari lagi lingkaran yang lebih luar Barangkali dengan mengikutkan anak kita Dengan aktif di organisasi keislaman misalnya Di remaja masjid dan lain sebagainya Sehingga anak kita ini tidak hilang sosok ayah Dan bisa mendapatkan bagaimana peran ayah itu Dalam perkembangannya Semoga bermanfaat ayah bunda Tetap semangat Bagaimana kemudian inspirasi pengasuhan itu Juga bisa kita dapatkan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih